Pemirsa kehadiran pemerintah mengantisipasi transportasi online dinilai cukup terlambat. Kehadiran pemerintah terkait revisi aturan transportasi online tidak seperti saat mengantisipasi perkembangan industri telekomunikasi. Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Haryadin Mahardika, mengatakan saat awal revolusi telekomunikasi, pemerintah langsung menjadi bagian industri tersebut. Seperti sudah ada persiapan untuk menghadapi tahapan jaringan 3G, 4G, dan sebagainya. Sementara untuk transportasi online, pemerintah hadir belakangan, terutama pada penempatan atau penetapan undang-undang, sehingga diperlukan penyesuaian. Menurut Haryadin, keterlambatan dari pihak pemerintah ini mengakibatkan terjadinya kisruh masalah transportasi yang seharusnya bisa diminimalisir sejak awal. Sebenarnya telekomunikasi di industri kita itu mungkin juga hampir mirip di tahun 90-an awal. Ketika datang misalnya teknologi mobile, mobile phone misalnya. Itu disruptif sebenarnya. Tapi di situ kita bisa lihat peran pemerintah hadir sejak awal. Jadi artinya begitu misalnya berpindah dari teknologi analog, telepon analog menjadi telepon mobile, digital, pemerintah langsung menjadi bagian dari industri tersebut, perkembangan industri tersebut. Sehingga kemudian misalnya ada tahapan-tahapan perkembangannya misalnya dari 2G, 3G, 4G misalnya. Itu semua diatur oleh pemerintah, semua istilahnya diatur sedemikian rupa. Sehingga bagi pemainnya itu ada fairness, bagi konsumen juga ada kepastian. Nah tapi ini yang menarik adalah di transportasi online ini pemerintah hadirnya agak belakangan. Nah ini yang menarik. Karena begitu pemerintah hadir agak belakangan, kita perlu ada adjustment-adjustment yang perlu dikejar lah. Terima kasih telah menonton!